Halo selamat pagi teknisi laptop semua kali ini kita akan mencari kerusakan laptop yang mati tidak mau menyala coba lihat dia tidak mau start kita cari kerusakannya pertama kita cari arusnya ada sampai di charger masih ada ya kita cari di IC power utamanya lihat nampakannya tidak ada saya cari di chipsetnya oh harusnya tidak sampai di chipset masih 0 ya kita sekarang cari penyebabnya langkah pertama adalah kita bongkar dulu menerbit laptopnya antena wb ini kita cek kapasitornya dulu ya apa mengesot apa enggak kita cek perjelurannya oh ternyata shot di IC powernya ada yang shot ini sedikit tips dan trik ini gimana ya cara nganu mengkonsulatkan yang shot itu benar-benar shot apa enggak itu aku menggunakan batu baterai ini ini cukup 1,5 volt tapi ampere nya besar sekitar 8 ampere ini untuk memutuskan jalur yang shot tadi ya di IC IC power utama ini ini kita coba dia di aliri arus ini gunanya untuk memutus jalur yang shot tadi ini IC nya ada yang panas ya SMD kapasitor SMD kapasitor ada yang panas oke lepas kita mencoba ganti kapasitor SMD yang tadi ya lepas aja karena itu tadi sangat panas itu karena rusak atau shot kita akan merakit laptop tadi karena kapasitor yang shot tadi sudah dilepas atau kita juga bisa menggantinya tapi ini mau dicak dulu kalau hidup langsung dipasang kapasitor fungsi dari kapasitor itu sendiri hanya untuk menstabilkan arus ya kalau kapasitornya shot arusnya akan ngedrop sehingga laptop tidak bisa menyala kita raget dulu nah kita akan mencobanya dan indikator menyala oke kita tes dan menyala tapi belum ada di display nya ya mungkin konektor nya ada yang kendor oke oke tadi ternyata ada yang kendor ya fleksibel nya kita cek dulu apakah hidup atau mati ini kita cek sekali lagi ya ternyata hidup atau shiba berhasil oke terima kasih selamat mencoba ini sedikit tips ya kapasitor kapasitor kita lihat penampakannya nah kapasitor kalau shot itu kapasitor kalau shot itu menghalangi arus yang masuk dari charger dari charger maupun dari baterai sehingga IC nya akan memproteksi sehingga laptop tidak mau menyala oke terima kasih selamat mencoba semoga berhasil salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh